Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aris Setiadi, angkat bicara terkait isu peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isu tersebut mengemuka setelah Ketua Umum PSI Geringganesa ingin mengembalikan madat Ketua Umum kepada Dewan Pembina PSI. Budi Aris saat ditemui usai bertemu dengan elit PSI di kantor Projo menegaskan tidak mau membahas politik. Dia mengatakan saat ini sedang fokus bekerja sebagai Menteri. Sementara Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natali menyampaikan, Pertemuan dengan Projo tidak membahas hal tersebut. Dia mengatakan PSI pun tidak mau mengganggu kinerja Budi Aris yang baru saja menjabat sebagai Menkop Info. Grace juga mengungkapkan rasa bangga kepada Budi Aris yang telah berhasil melakukan gebrakan memperlantas situs judi online. Ya seperti yang Mas Muni bilang, Mas Muni ini kita senang banget beliau, gebrakannya langsung kelihatan ya. Situs-situs judi online langsung diberangus. Dan masih banyak lagi gebrakan yang akan kita saksikan dalam waktu dekat ya Mas. Jadi kami nggak mau ngerepotin Mas Muni juga padahal sih senang kita hubungannya mesra ya Mas ya. Jadi Mas Muni sesuai dengan arahan Pak Presiden, Pak Jokowi, Mas Muni harus fokus kerja-kerja. Nah terkait dengan Ketua Umum hari ini, Brogiring harusnya hadir tapi ada gangguan kesehatan. Sampai situ aja lah. Sampai jumpa. Salah-salah. Salah-salah.